Satu ekor sapi di desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Moro Jambi, terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sapi betina yang terpapar virus PMK itu merupakan milik salah seorang peternak di desa setempat. Saat ini sapi tersebut tengah menjalani isolasi. Satu ekor sapi milik peternak di Kabupaten Moro Jambi, yang dinyatakan positif tertular penyakit mulut dan kuku atau PMK ini, kondisinya mulai membaik. Peternak dibantu petugas PPL dan dokter hewan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Moro Jambi, telah memberikan vitamin dan obat antivirus kepada sapi yang tertular tersebut. Sapi betina jenis indukan berangus yang tertular virus PMK ini berada di desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Moro Jambi. Sapi yang telah berusia 3 tahun tersebut telah diisolasi dari sapi-sapi lainnya selama 10 hari bersama 1 ekor anaknya. Awalnya ada 6 ekor sapi yang terindikasi PMK di Sugai Bahar, Moro Jambi. Sapi-sapi tersebut mengalami gejala klinis PMK seperti demam, sakit pada kaki, dan mengeluarkan air liur secara terus-menerus. Namun setelah diambil sampel suap air liur, serta diuji di laboratorium di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, hanya 1 ekor sapi yang positif PMK. Petugas memastikan kondisi terkini hewan ternak sapi yang terjangkit PMK di desa Bukit Subur itu mulai sehat dan membaik. Indikasi PMK pada ternak sapi di desa Bukit Subur, Sungai Bahar. Kami turun ke latangan dengan tim provinsi, langsung mengambil sampel atau melakukan swab para ternak tersebut, yang langsung kita lakukan oleh besar petiriner Bukit Tinggi. Untuk mencegah penyebaran virus PMK agar tidak meluas, peternak diharapkan lebih selektif dalam menjual dan membeli hewan ternak. Petugas juga memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi berkaitan dengan ciri-ciri penyakit dan penanganan PMK kepada peternak. Si turun kelaparan kita obatkan dalam waktu 10 hari ini sudah mengalami peningkatan kesehatan. Saran dari kami untuk pada peternak untuk menjaga lalu intas ternak sementara ini untuk tidak mengeluarkan sapi atau memasukkan sapi. Karena kalau mengeluarkan sapi nanti berisiko untuk terjadi penularan PMK. Hingga kini penularan virus penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Morjambi tersebut masih belum diketahui berasal dari mana. Peternak diminta untuk segera melapor jika ada hewan ternak yang terindikasi terjangkit virus PMK. Selain itu, setiap peternak yang berasal dari luar daerah harus dilengkapi dengan surat keterangan. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!